Halo guys kembali lagi bersama saya Krishna Lingga di YouTube channel saya jadi pada kesempatan kali ini saya akan mengajarkan bagaimana caranya menambahkan icon dan gambar kemudian mengubah size dari font pada aplikasi notred seperti biasa kita pertama-tama buka dulu aplikasinya nah kemudian kita masuk nah disini saya sudah punya flow dashboard sebagai contoh ini saya akan tunjukkan saja nah kurang lebih seperti ini nah sekarang bagaimana caranya kita untuk mengubah ukuran font ini pada label ataupun nilainya yang pertama-tama itu teman-teman bisa misalnya nih pada text nah yang ini ARG subang akan berupa nilai jadi kita bisa jika kita ingin mengubah ukuran fontnya kita bisa nah itu besar nah kemudian nah ini ada dua yang contohnya kedua ada date and time dan ini nilainya jadi ini label dan ini adalah nilainya kita masuk coba buka yang ini node date nah ini labelnya date and time oke nah itu caranya sama saja jika pada label kita isi saja font size misalnya kita isi 4 kemudian ini nilainya jadi kita isi bagian depannya nah seperti ini dan kita deploy nah ukurannya semakin besar supaya ternyata lebih jelas kita kasih nah ukurannya sudah membesar kemudian selanjutnya akan saya ajarkan adalah bagaimana caranya menyisipkan icon di aplikasi notred ini jadi untuk iklin aplikasi notred ini masih terbatas iconnya caranya itu tinggal dibuka ini pilih yang ini kemudian ini nah ini ada linknya di sini kita buka link ini font awesome icon dan atau weather icon nah disini kita bisa menggunakan icon icon yang ada di dua website ini jadi notred ini hanya terbatas dia bisa menggunakan icon kemudian bagaimana cara mengaplikasikannya misalnya disini pada ini misalnya suhu logger kita akan kasih icon suhu nah kita cari disini ya icon suhu nah misalnya ini kita copy bagian ini kemudian kita sisipkan pada ini label misalnya saya taruh setelah kata-kata suhu logger dan deploy nah disini dia ada ikonnya misalnya di website satunya kita coba untuk curah hujan misalnya ini misalnya kita yang dark sky ini kita copy dulu curah hujan ini nah kemudian kita ganti bagian ini saja yang ini kita copy screen kita deploy oh sebentar ada yang salah ini oh sebentar ada yang salah ini i class w oh disini oh disini ada ini kan ini dari weather icon webnya ini font awesome jadi kita isi wii baru ada ini wii dark sky rain kita done sorry sorry yang ininya kita hapus dulu yang begini nah ini biar biar lebih jelas nah ini i class wii ini untuk yang font dari weather icon biar lebih itu biar yang noon diexcel benar coba kita coba ke teks apakah dia tidak support nah iya betul jadi kayaknya ini yang dari website weather icon tidak bisa kita tambahkan icon pada ini kan gooch ini kan gooch jadi nggak bisa jadi kita bisa hanya ke yang teks jadi kalau misalnya kita masukkan teks nah ini kita masukkan teks kita misalkan icon rain nah disini kita deploy nah kan keluarkan jadi memang sepertinya icon akan disini tidak bisa kita tambahkan pada node gooch ini misalkan kita ganti seperti win kita ganti misalkan yang win deploy nah berubah jadi begitu kurang lebih cara menggunakan icon menambahkan icon dari dua website ini pada aplikasi notred kemudian saya akan mengajarkan bagaimana cara menambahkan gambar pada ini dashboard notred ini ini pertama itu kita perlu menginstall pallet yang bisa di install ini namanya bisa dicari notred contripe ui media nah yang ini jadi install ini pallet ini notred contripe ui media kemudian jika sudah selesai meninstall maka akan muncul node media seperti ini disini kita tambahkan oke kita tambahkan kemudian kita pilih groupnya dulu misalnya saya masukkan di group date dan time kemudian kita pilih file kemudian kita pilih file nah ini pertama kita buat kategori kategori dulu misalnya disini kita buat add new kategori tutorial logo tutorial oke nah kemudian pada file ini kita add new kemudian kita pilih ini disini saya akan memasukkan icon saya oke kemudian upload nah jika sudah kita done kita deploy nah muncul seperti ini jika ingin mengecilkan ukurannya kita bisa atur dari size ini misalnya 3x3 kemudian kita tambahkan lagi gambar yang lain nah ini kan kita udah buat kategori tutorial tinggal tambahkan saja ini ya file add new saya masukkan gambar keduanya yaitu ini upload kemudian setelah di upload pilih yang ini ini gambar keduanya kemudian done kemudian eh ini ini saya mengubah sorry ini biarkan dulu yang gambar terang kemudian kita masukkan lagi gambar keduanya ini ini ukurannya sewa 3x31 nah kita kategori tutorial kemudian ini nombol youtube dan deploy nah belum habis seperti ini jadi kalau misalnya lebih besar bisa di di auto saja dan oke ini di auto ya kurang lebih seperti itu tutorial kali ini eh terima kasih buat yang sudah nonton Sampai jumpa 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 Terima kasih.